Halo guys, ini dia Datsun Go Plus Panca yang T-Style Ini yang transmisi CVT ya, kalau sepihakan versi transmisi manunya udah Kali ini adalah transmisi yang CVT Untuk harga OTR Jakarta di atuh Rp 156.910.000 Ini yang tipe termahal ya, untuk gridnya ada di Nissan Datsun TB Sematupang Untuk ke tempat ketiga bisa cek di transmission, Pak Endar Handlemnya sama ya, jatuh halogen, kristamuti refektor Ini grillnya kayak gini ya Ini ada emblem Datsun, serta ini juga listnya krom Jadi kalau Datsun Go Plus sama Go tuh mirip sih, dari fase yang luar Cuman yang beda tuh ini ya, yang previous sama face lift tuh Ya ada list silver bagian headlight Terus di bawah aja bakal fogline, ini cuma DRL Cuman kalau DRL yang Datsun ini unik ya Itu bisa di on-off secara ini ya, secara pake tuas Kalau biasanya kan, kalau setelah kita tadi tuh DRLnya bakal on-off pas lagi kita nyalain ya mobilnya Ini juga ada list screw bagian DRL Nah modelnya panjang tuh, di atas sana Ini randanya mau dicungkil ya, warna suara dengan bodinya Nah untuk bagian DRLnya, bahannya ini ya Plastik dengan DRL warna silver, grey Power window nya autonya sisi driver nih Cuman dia auto turun aja Ada window lock, ini juga ada central lock Di bawah ada cup holder DRL dengan speaker Nah untuk pengaturan driver, bagian driver dia cuman ini ya Cuman ada reclining sama sliding nih Nggak ada gestar Ini ada tos membuka tanky Nah untuk bagasi masih dari sini nih Nggak bisa dari kunci secara langsung Ini yang transmisi metik ya, 2 pedal nih, yang CVT Ini ada tos membuka kap mesin Scanner OBD Ada laci lagi, 2 buah dengan indicator alarm Nah ini yang datsung go plus nggak ada nih ya Nggak ada indicator DRL but on-off nih Ini nggak sudah tick mirror, tapi dia belum ethical track Ini juga bahan dasportnya Nih, plastik biasa nih Ada, apa sih namanya tuh Lies Ini ya warna beige sama hitam Kuncinya kayak gini nih Modalnya pencet sama remot juga kayak gini O-type dia udah immobiliser ya Kunci Datsun Go Plus ini sama Go biasa Nah sekarang coba kita nyalakan Kondisi meter terbuka Nah begitu kita kotakkan juga dia bakal Oh nih DRLnya Sekarang coba kita stir up Nah gini nih Proses terapnya Nah Untuk speedometer yang Go Plus ini sama sih kayak yang Go biasa Ini juga ada Ini nih, ada Sisa bensin Real-time konsumsi BBM Rata-rata konsumsi BBM Ini tadi sisa bensin Odometer Trip A dan Trip B Real-time Ini rata-rata sama sisa bensin lagi Kayak gini ya Tuh Ini juga ada Ini kartu sisa bensin Sama ini kartu posisi perseniling Setirnya kayak gini ya Modanya tuh tiga palang Kayak gini tasonnya Airbag dia tetap satu ya Gak ada perubahan airbag nih Gak kayak dason cross Yang dua airbag Yang sekarang udah nganjutin lagi nih Dason cross Pengaturan setia juga aja masih fix Ada chip impanan yang cukup kecil Tua swiper juga dia intermittent nih Tapi hebatnya bisa diatur interval auto loh Walaupun dia Mobil ACGC Dia juga ada wiper belakang Tua set lamp juga sudah auto nih Yang hebat ya Di LCGC nih Sudah auto dan Belum ada fog lamp Juga ada hand grip di Pillar A Di driver Di sini gak ada hand grip ya Nissan Viser juga masih polos Ada lampu kabin Sepian tengah dia masih fix ya Gak ada net view Ini ada dua buah kisah C Audionya kayak gini ya Kayak yang Livina sama Serena juga nih Model Monitor Kayak gini Ini juga dia Bisa ini ya Bisa Apple CarPlay sama Android Auto AC juga simple ya Ini cuma ada pengaturan speed fan sama suhu Dan Ivo nya sekarang Ini gak dummy ya Bukan dummy nih Jadi bener-bener pengaturan temperatur Ini ada port light sama hazard Untuk transmisi dia Ini CVT ya Nih kayak gini Tuh Dan kalau saya mundurkan juga dia Bermana kamera mundur Cuma sesuatu pakir aja Ada ini juga nih Ada overdrive nya Disini juga ada dua buah cup holder Power brake mechanical ya Warna hitam Ini juga ada laci penyimpan Cup holder Dengan jognya Bahannya kayak gini nih Fabric warna hitam Sama kombinasi warna terang Ini seatbelt dia Model fix Hand grip disini fix Sun visor Dia tuh masih polos nih Gak ada vanity mirror sama sekali Ini gak belum ada airbag ya Dia cuma di driver Laci penyimpanan juga sama ya Di software pening Kayak gini Disitu juga Ada input QSB Cuma ngumpet ya Nilai order di dot ring nya Sekarang coba kita ke baris kedua yuk Di baris kedua juga sama Dia juga bagian dot ring Bahannya masih hard plastic Dengan door handle Warnanya tuh Grey Ini ada power window Di bawah dia gak ada apa-apa nih Gak ada cup holder Apalagi speaker Akomolisi baris kedua Ini tuh sebenarnya Standar sih Gak lega-lega banget nih Ada 4 jari spacenya Di sisi driver Gak ada ACP pocket Apalagi di sisi penumpang-depan Ini masih standar Penggerak depan Dia cuma masih ada tunneling Nilai order di dashboard Dan dot ring Datsun go plus Pancat E-style automatic CVT Ini gaya-gripnya Mada fix Seatpad dia rapi ya Dengan headrest Yang masih fix Dan gak bisa dilipat Separa-separo Ini kalau mau Akses ke baris ketiga Yang mau ngomong Kita mesti tarik Tua sini nih Gak bisa Ini ya Gak bisa Dua kali Dia masih bersamaan Buat ngelipat Kursi baris kedua Headroom baris kedua Dia juga Terbatas Yuk Kita coba kita ke Baris ketiga ya Nah di baris ketiga Ini Depatannya kayak gini ya Dia kayak seolah-olah Atas tambal Cuma kalau Ini ya Gak ada apa-apa Tuasnya nih Nah cuma kalau duduk di baris ketiga Ini bukan buat saya ya Karena yang pertama itu Nih Ini kaki saya kapas banget Udah Mengenai kursi baris kedua Terus juga Headroom ini Sangat terbatas ya Bahkan juga Kepala saya mesti Nungkak nih Jadi kayak Ikan sardine di belakang Juga gak ada handgrip Disini cuman Plus ya Karpet doang Gak ada bahan-bahan Buat cup holder Ini juga sama Gak ada handgrip Dan simpatnya disini nih Modalnya dua titik Headrest juga dia Gak ada ya Dan pipetan juga Masih fix Yuk coba kita ke bagas Di belakang Untuk yang belakang Disini dia trauma Stoppen belakang Juga masih standar bohlam ya Belum melidi Kayak gini Nah di bawah sini Dia juga ada Dua bahasa sopacir Dan berdikit beda nih Dibandingkan yang tipe Yang lain nih Yang tipe Go biasa Bahan serap Dia disini Dia full size Maver juga ada Udah ini ya Udah yang model chrome nih Bukannya model Pake karet aja nih Ini bagasinya Pake ini ya Pake Masih pake kuci Atau enggak Dari Tuas di dalam Nah ini space bagasinya Terbatas nih Kalo misalkan Kursinya Pegak kayak gini Cuman kalo misalkan Kita lipat Nah nih Nah kayak gini ya Tuh Buat Keluasan bagasi Kayak gini lah Korna lebih Nah ini Dari belakangnya Secara overall Nah nih Datsun 12 panca Yang T-style CVT Nih Di belakang juga lengkat Dengan rewiper Ada redivogger Hemosop Oh gak ada redivogger ya Cuman ada Hemosopnya Dan upper spoiler Ini ada tulisan Dasun Nusantara juga Teki bensinnya Dia Nih Bensin tampak timbal ya Alias Underdivog only Kucuk sisi penempat-nepan Juga sama nih Dia standar Pengatur rojok Dia cuma ada Reclining Sama saing aja nih Kalang sama nih Sama karpetnya Dan nilai OTA Datsunnya Start up for all Dari penempat depan Tuh Untuk mesinnya Kalo goplex ini Pake mesin HR12DE nih Ini mesinnya juga Dipake Nessa March Ya HR12DE 1200cc Dengan 3 silinder Cuman gak ada Teknologi Kata variable ya Dia cuma Mesin biasa nih Outputan agaknya beda Kalo yang Matic Dia lebih besar Dia tuh 76 HP Torsinya Dia tuh 104 Nm Ini sudah cek aja Cuman Pernama mesin Disini masih warna dasar Gak ada base ya Bagian sini Untuk kapsin juga Sama ya Masih warna dasar Tapi udah dapetannya nih